Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur dengan selalu memuji Allah SWT Karena tentunya hanya dengan nikmat dari Allah SWT Rahmat serta karunianya kita selalu dalam keadaan sehat Dan tentunya baik Islam kita, baik keimanan kita kepada Allah SWT Dan bersama kembali kita di perjumpaan acara Bincang Usaha Mandiri Di pertemuan ke-19 kali ini bersama Abu Umar, Bang Andri Matta Insya Allah kita akan sharing ke depan selama 1 jam kurang lebih Nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru Yang semakin menguatkan dengan topik-topik sebelumnya Yaitu mengenai bagaimana kita belajar dari bisnis franchise Atau yang dikenal dengan istilah bahasa Indonesia Bisnis waralaba Ya bagaimana para pendengar Anas Radio Kau muslimin, ahlus sunnah dimanapun Anda berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya Kita sudah banyak membahas tentang kerjasama di dalam bisnis Dan tentunya pada pertemuan hari ini Kita belajar bisnis franchise itu Tak lain ingin mengaplikasikan Bagaimana kita bekerjasama di dalam Bekerjasama di dalam bisnis Dan tentunya dengan adanya bisnis Ya franchise ini Banyak faedah yang kita bisa ambil Bagi diri kita sendiri Dan tentunya bagi kaum muslimin secara umum Di negeri kita Baik Bang Andri Abu Umar ingin memberikan mukaddimah sedikit Nanti bila ada para pendengar Anas Radio Teman-teman, para sahabat Dimanapun Anda berada yang ingin sharing Bertanya, memberikan saran, memberikan ide, memberikan kritik Dan yang semisalnya Boleh SMS di Ya Anas Radio Nanti kita bahas Setelah mukaddimah yang saya sampaikan berikut Baik Alhamdulillah Franchise itu Mungkin ada yang baru dengar Atau yang sudah sering dengar kata franchise Franchise ini Asal katanya Dia secara hafiyah Maknanya itu adalah kebebasan Jadi kebebasan bebas Ya Mungkin Seperti bahasa Inggris ya Nah ternyata franchise ini adalah Asalnya yang sering kita dengar adalah Dari bahasa Bahasa Perancis dia Franchise ini artinya kebebasan Secara Secara harfiah Nah Jadi Yang diinginkan dari istilah franchise Franchise ini dalam buku-buku kewirausahaan Ya para kaum muslimin dimanapun berada Artinya Seseorang Calon pengusaha Atau pengusaha Ya enggak Itu dia memiliki kebebasan Ya jadi kebebasan Yang dia peroleh Ya dari seseorang Untuk menjalankan secara mandiri sebuah usaha Ya untuk menjalankan Ya enggak Apa Secara mandiri sebuah usaha Usaha Dengan mengambil Ya enggak Atau dalam bahasa kita Boleh dengan menerima Sebuah hak eksklusif Sebuah usaha Di wilayah tertentu Dari Si pemilik usaha Atau si produsen Si produsen franchise tersebut Nah ini dia secara Secara harfiah Jadi kalau misalnya ditanya Ya sederhananya Dia sebuah kebebasan Yang diperoleh oleh seseorang Untuk menjalankan secara mandiri Sebuah usaha Di wilayah tertentu Dengan menerima Sebuah hak eksklusif Ya enggak Lisensi dari sebuah Lisensi Atau sebuah merek tertentu Dari Pihak produsen Merek tersebut Baik Alhamdulillah Hari ini tentunya Bisnis franchise ini Sekarang lagi menjamur Dimana-mana Ya enggak Dari sekian Waktu yang lalu Ya enggak Dan sampai pada hari ini pun Banyak sekali menjamur Bisnis waralaba Atau franchise Mulai dari yang harganya Ya enggak 2-3 juta Rupiah Sampai yang harganya Puluhan juta Sampai yang harganya Ratusan juta Bahkan ada yang harganya Miliaran Yang dihargai Dengan Berbagai mata uang Ya enggak Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Nah Para pendengar Anas Radio Kalau Bang Andri Ingin memberikan Sedikit faedah Ya Tentunya Kenapa Bisnis waralaba ini Kita jadikan topik Ya enggak Sebenarnya Ada beberapa faedah Yang ingin kita Sampaikan Dari bagaimana Kita Ya enggak Sebagai seorang muslim Ya enggak Membelajar Bisnis Bisnis franchise ini Atau waralaba ini Ada beberapa hal yang Bisa kita tempuh Ya Sehingga Minimalnya kita bisa mendapatkan Faedah-faedah inti Sebenarnya dari Kita melakukan bisnis waralaba Nah pada Pada dasarnya Bisnis waralaba itu Minimalnya Bang Andri Abu Umar Menganalisa Ada Tiga Ya Faedah inti Yang bisa Kita komuslimin Para pendengar Anas Radio Calon-calon pengusaha Atau pengusaha-pengusaha Dimanapun Anda berada Ya ada Tiga faedah minimal Yang bisa kita ambil Di luar faedah-faedah yang lain Dalam teknis Berwirausaha Jadi yang pertama Adalah Faedah yang pertama Dengan adanya Bisnis waralaba ini Kita Bisa belajar Ya Bisa belajar Dari Seorang pengusaha yang lain Kita bisa belajar Dari Kesuksesan Dan kegagalan Sahabat-sahabat pengusaha kita yang lain Terutama yang kita inginkan Tentu Ya gak Kau muslimin Saudara-saudara kita Ya gak Yang telah berhasil membuat bisnis Yang telah mereka apa Yang telah mereka membuat sebuah merek Dan membuat sebuah Sistem bisnis Nah jadi disini Karena tentu Tidak semua orang Kau muslimin Yang ingin berwirausaha Tidak semuanya kan Punya ide berwirausaha Ya gak Mungkin ada yang kesulitan Ya gak Saya ini Ingin buka usaha apa sih sebenarnya Yang ini Kayaknya gak cocok Yang ini Mungkin Cocok atau tidak Nah Masya Allah Ya gak Nah Masya Allah Seminggu dua minggu dipikirkan Ternyata tidak bertemu Ya gak Tidak bertemu ide yang pas Nah tentunya bisnis waralaba Ini membantu Seseorang calon pengusaha Yang dia belum punya usaha Atau ternyata kesulitan membangun usaha Bagaimana Dia bisa belajar Dari pengusaha-pengusaha yang Yang lain Dengan mengambil Ya gak Dengan mengambil Apa namanya Bisnis franchise Dari Seorang pengusaha yang Yang lain Jadi disitu Letak faedah Ya Masya Allah Kita bisa banyak belajar Dari Saudara-saudara kita Pengusaha yang Yang bisa Membunyikan Kali-kali pada kita semua Dan Bangahri Abu Umar pun Masya Allah Di beberapa waktu yang lalu Ya saya pun Di awal Itu Beberapanya Mempelajari bisnis franchise Dan mengambil bisnis franchise Untuk menjadi bahan pelajaran Ya gak Jadi Misal contoh Ada seseorang Komuslimin Pendengar Anas Radio Kita Kita yang ingin Membuka usaha Apa misalnya Ya membuka usaha Ya jual Bebek goreng Misalnya begitu Ya bebek bakar Atau bebek goreng Ternyata Masya Allah Kita kesulitan Ya gak Kita kebingungan Tidak punya kemampuan Untuk membuat sistem Kan begitu kan Nah Dan ada kekhawatiran Kalau kita buka Nah bagaimana nanti Kalau 2 bulan 3 bulan Nanti saya bangkut Dan sebagainya Ada ketakutan ini dan itu Dan itu adalah sebuah kewajaran ya Nah Ada satu alternatif Bagi kita calon pengusaha Dan pengusaha Yaitu Coba kita Teliki Kita cek Ternyata di luaran sana Ada bisnis yang namanya Bisnis Kita cek di buku-buku Franchise Info-info lengkap Oralaba Baik di buku-buku Maupun di internet Ada Ya ternyata Bisnis-bisnis Bebek bakar dan bebek goreng Dan itu bisa kita Bisa kita Ya gak Bisa kita pelajari Bisa kita beli Ya gak Bisa kita beli Hak eksklusif dari Goreng Ya seperti saya sebutkan Misalnya bebek goreng Haji selamat Nah namanya seperti itu kan Di berbagai kota Sudah dibuka di mana-mana Nah ini contohnya Kita bisa belajar dari Pengusaha-pengusaha yang lain Yang telah sukses Pengusaha-pengusaha lain Yang telah sukses Ya gak Lalu Yang berikutnya Barakallahu Fikm Para pendengar Anas Radio Nah yang kedua ini Ya gak Bagi kita Calon pengusaha yang masih Ya apa namanya Masih belum terlatih Dalam dunia penjualan Masih belum berani Ya gak Masih Belum mempunyai jiwa yang kuat Keberanian dalam berbisnis Nah ternyata Faedah kedua yang bisa kita ambil Dari bisnis waralahaba Atau bisnis franchise Saudara-saudara kita yang Yang lain Di luar sana Adalah kita belajar Pengembangan diri Nah jadi belajar Pengembangan diri ini penting ya Belajar pengembangan diri Soft skill ini Masya Allah Sangat penting sekali Bagi kita kaum muslimin Karena Subhanallah Banyak orang yang Dia ternyata sudah bisa Bikin sistem bisnis Tapi tidak punya keberanian Dalam membuka bisnis Ya gak Dan juga tidak punya keberanian Dalam menjual Sedangkan inti Dari yang namanya Ya gak Entrepreneurship itu Seperti asal katanya Ya gak Entrepreneurship itu Sebenarnya asal katanya Adalah keberanian Jadi walaupun Setiap kaum muslimin Setiap pendengar Anas Radio Sudah punya merek bisnis Sudah punya sistemnya Ya gak Tahu segala macam Tentang infrastruktur bisnis Tapi tidak berani Menjual Itu pada dasarnya Dia tidak punya jiwa Entrepreneurship Karena entrepreneurship itu Ya seperti yang diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Adalah Wira usaha Ya gak Wira itu artinya Berani Ya gak Jadi punya keberanian Dan Dengan kita Apa namanya Belajar dari bisnis franchise Yang orang lain Kita belajar dagang Karena sistemnya sudah Sudah diproduksi oleh Saudara-saudara kita Yang memiliki franchise Maka Faedah yang bisa kita ambil Selain kita bisa belajar Dari pengusaha yang lain Yang kedua Tentu kita bisa belajar Ya gak Tentang pengembangan diri kita Terutama pengembangan diri Yang ada hubungannya dengan Dengan teknik Kewirausahaan Ya gak Dengan apa Keberanian berbisnis Keberanian menjual Ya masya Allah Dan yang Semisalnya Ya Barakulahufikum Yang ketiga Faedah yang bisa kita ambil Ini faedah inti Tentu Ya sebenarnya Setelah seseorang itu Berwirausaha Berani menjual Kata kuncinya Berani menjual Tentu Untuk mengembangkan usaha itu Butuh sistem Ya untuk mengembangkan usaha itu Butuh apa Butuh sistem Dan orang yang memiliki franchise Atau yang disebut dengan istilah Franchisor Nah franchisor ini Orang-orang yang tentu Tidak mungkin dia membuat franchise Kalau dia tidak punya sistem Berarti disitu Faedah yang bisa kita ambil Kita bisa belajar Sistem bisnis Ya Karena tidak semua Pengusaha pemula Itu Langsung bisa Membuat konsep Sistem bisnis yang baik Bagi dirinya Ya Terkadang Butuh bantuan orang lain Kadang-kadang butuh bantuan Pembelajaran dari Bisnis-bisnis yang Bisnis-bisnis yang lain Makanya para pendengar Anas Radio Komusulimin Dimanapun kita berada Jadi kalau kita nanti Ya Mengambil bisnis Waralaba Atau franchise Jadi bisnis franchise ini Ada tiga elemen Tiga elemen Elemen yang pertama Namanya Franchisor Franchisor ini adalah Pihak produsennya Pihak pemilik Bisnis barang Atau jasad Tersebut Nah dari sudut Pandang elemen pertama Kita bisa belajar dari dia Kita bisa belajar dari Kesuksesan para pengusaha Yang sudah bikin Bisnis-bisnis Franchise Elemen yang kedua Adalah elemen kita sendiri Nah itu elemen yang Disebut Dalam istilah Pihak Yang menerima Haks eksklusif Untuk Menjual Ya enggak Merek dari Franchisor tadi Nah ini yang disebut Dengan istilah Franchisi Franchisi Jadi produsennya Pemilik bisnisnya Namanya Franchisor Nah kita ya Yang mengambilnya Namanya Franchisi Ya Franchisi Jadi Cocok dengan faedah yang tadi Bang Andri Abu Umar sampaikan Jadi Faedah pertama Dari elemen pertama Kita bisa belajar dari Franchisor Dan faedah yang kedua Ya enggak Sebagai Franchisi Ini berguna sekali bagi kita Dalam mengembangkan diri Ya banyak belajar tentang Kewirausahaan Ketika kita menjadi Franchise Franchisi Dan yang ketiga Elemen ketiga Dalam bisnis Suara laba Atau Franchise Itu disebut dengan istilah Disebut dengan istilah Franchise fee Franchise fee Atau banyak istilah Istilah di dunia Di dunia Bisnisnya Ada yang namanya Initial fee Ada yang namanya Royalty Dan yang lain sebagainya Tapi yang sering kita dengar Dalam istilah Buku-buku Ilmu bisnis Disebut dengan Apa namanya Franchise fee Biaya-biaya yang harus Dikeluarkan oleh orang yang Mengambil merek dagang tersebut Kepada Pihak produk Producer Atau franchisor Nah Masya Allah Dan disini kita bisa belajar Bisa belajar banyak sistem Karena ternyata Fee Biaya Franchise dari setiap produk Itu kan berbeda-beda Bimbingan belajar berbeda Bebek goreng berbeda Ya gak Apa namanya Subhanallah Ya Jagung bakar berbeda Jadi Ini dan itu Ya Sesuai jenis produk Itu Ya ternyata Franchise fee-nya Berbeda-beda Berbeda-beda Masya Allah Barakallahu Fikum Nah ada beberapa sudut pandang Bagaimana kita bisa belajar Jadi nanti Saran Bang Andri Abu Umar Kepada Siapapun para pengusaha Calon pengusaha muslim Yang ingin Mengambil bisnis warah labah Jadi Selain tiga elemen ini Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Ya Seperti itu Karena Inti faedah Kita mambil bisnis Franchise warah labah Ada tiga Yang pertama kita belajar apa Kita belajar Dari kesuksesan Si pengusaha tersebut Ya Si pengusaha tersebut Ya Masya Allah ya Nah Barakallahu Fikum Ini sekalian ya Sudah ada beberapa pertanyaan Ini bocet Dengan apa yang ingin saya sampaikan sebentar lagi Dengan pertanyaan-pertanyaan Nah misalnya Ini tidak perlu harus urut ya Jadi yang pertama adalah Abu Aisyah Di Depok Abu Aisyah di Depok Bagaimana tips Memilih franchise Ya tidak Franchise yang aman Barakallahu Fikum Jadi Ya tidak Franchise yang aman Kita lihat Tiga elemen tadi Ya Al-Ah Abu Aisyah Semoga Allah Merahmati dan memberkahi Apa Antum Sekeluarga Jadi yang pertama Dari elemen pertama Elemen pertama ini kan adalah Apa namanya Franchiser Ya Pihak Pemilik dan produsen tersebut Jadi saran Bang Andri Ya tidak Abu Umar Kepada setiap orang Setiap pengusaha yang ingin mengambil Franchise Jadi elemen pertama terlebih dahulu Yang harus kita perhatikan Ya Elemen pertama Jadi coba cari Yang pertama itu Cari pengusaha-pengusaha Di balik Pemilik franchise Yang memang dia sudah berpengalaman Ini yang satu Ya tidak Karena ternyata banyak sekali Para pendengar Anas Radio Ya tidak Orang-orang yang Masya Allah Baru satu bulan Dua bulan Sebenarnya dia ini Baru memulai usaha Baru satu bulan Dua bulan Dia mekat Ya tidak Membuat sebuah usaha Bisnis Bisnis franchise Ya tidak Dan ternyata Pengalaman Bang Andri Sebagai pengusaha Dan juga Mengkonsultasikan banyak usaha Usaha konvensional Dan usaha franchise Nah Ternyata pengusaha-pengusaha Yang mekat Ya tidak Bermodalkan keberanian Satu dua bulan Memulai usaha franchise ini Banyak yang Gagal Ya tidak Peluang gagalnya Lebih Lebih cepat Daripada Ya tidak Apa namanya Memilih Apa Banyaknya kegagalan dalam Dalam Berbisnis Nah jadi Masya Allah Jadi termasuk sebenarnya ya Jadi yang pertama kita Bagaimana kita memilih Franchisor Jadi memilih Franchisor ini Ini secara teknis bisnis Yang pertama Yang kita harus pilih Dia yang berpengalaman Ya Yang berpengalaman Jadi bukan hanya pengalaman sukses ya Ya Termasuk di dalamnya adalah Pengalaman gagal Ya Pengalaman sukses Dan pengalaman gagal Dari individu Beliau ini dalam Memulai bisnis franchise Lalu yang berikutnya Ya tidak Nah Franchisor ini Ya tidak Dia harus punya Subhanallah Sistem Ya tidak Perusahaan yang kuat Ya jadi sistem perusahaan yang kuat Karena Subhanallah kita lihat Ya tidak Banyak sekali Franchise-franchise Ya tidak Ternyata dibalik itu Dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang Masya Allah Yang ternyata Banyak terjadi kesulitan-kesulitan Dia membangun usahanya sendiri Bermotalkan Masya Allah Ya tidak Hutang yang banyak Ya tidak Ternyata manajemen yang Kurang baik Jadi nanti Saran Bang Andri Abu Umar Setiap ingin memilih franchise Setiap ingin memilih franchise Coba minta profil perusahaan Ya tidak Baik itu franchise yang dari dalam negeri Maupun luar negeri Check profil perusahaannya Jadi Subhanallah Profil perusahaannya Karena ternyata banyak sekali Pameran-pameran franchise di luar sana Yang dia cuma menjual produk franchise-nya saja Ternyata tidak ada brosur-brosur tentang perusahaan Ya tidak Ternyata Masya Allah Ya tidak Ternyata Baru Kalaubikum Ya adanya ketidakjelasan Ya tidak Gimana kantor pusat perusahaannya Sudah berapa tahun perusahaannya berdiri Berapa orang karyawannya Nah ternyata ketika kita tidak Ya tidak Nah franchise yang Apa ya Yang tidak punya basic perusahaan yang kuat Ternyata Masya Allah Dalam satu tahun dua tahun ke depan Banyak sekali yang berguguran Berjatuhan Karena Masya Allah Perusahaannya tidak kuat Dan punya leader yang tidak kuat Yaitu yang Kita sebut dengan istilah franchisor tadi Si pemilik perusahaan ter Perusahaan tersebut Makanya Subhanallah Barakallahu fikum Coba Nah kita Ambil contoh saja Ya franchise-franchise yang besar Yang sudah bertahun-tahun Ya misalnya kita ambil saja produk-produk Ya produk-produk luar ya Ya Masya Allah seperti Ya mungkin Kita lihat Seperti McDonald's misalnya Atau Kentucky Fried Chicken ini Bang Andri ambil contoh saja Abu Umar Seperti McDonald's Atau Kentucky Masya Allah Ya tidak Latar belakang perusahaan itu Adalah perusahaan yang sangat kuat Dan sudah berdiri Ya tidak Sudah punya pengalaman Sukses dan gagal Itu bukan hanya sebulan-dua bulan Tapi bertahun-tahun Dan ternyata Para pendengar Anas Radio Komusulimin dimanapun kita berada Dan dia pun Sangat selektif Ya tidak Sangat selektif Memilih Ya tidak Orang-orang yang ingin mengambil Franchise McDonald's dan Kentucky Ya tidak Jadi tidak semua orang Dengan membawa uang Dalam Dalam dus Dengan membawa uang Dalam Apa Dalam koper Ya tidak Walaupun uangnya berjuta-juta Ya tidak Bisa Seenaknya saja Mengambil franchise McDonald's Ya tidak Misalnya kita datang dari sudut kota Jakarta Dari sudut kota Makassar Ya tidak Mengatakan kepada Apa namanya Direktur Kentucky atau McDonald's Pak saya punya uang segini-segini Saya ingin buka Di sudut kota Sukabumi Di kampung Ya tidak Mungkin di tengah Di tengah desa Oh tidak Itu sembarang Ya tidak Karena Setiap franchise yang Masya Allah Yang berpengalaman Ya tidak Yang bonafid Kalau bahasa kita Yang punya karakter yang kuat Dia punya Syarat-syarat yang luar biasa Syarat-syarat Ya tidak Apakah itu syarat-syarat Orang-orang Syarat konsumen Ya tidak Ini syarat konsumen ini penting Ya tidak Konsumen-konsumen yang Sesuai dengan Target marketingnya Ya tidak Si perusahaan tersebut Jadi tidak sembarangan Biasanya kan Para franchise-franchise Pemilik-pemilik Pemilik franchise pemula ini kan Asal saja dia Ya tidak Jadi jangan asal-asalan ya Semua yang ingin Mengambil franchise Darinya itu diizinkan Ya tidak Diizinkan Tanpa dibikin survei Oh tidak Nah kalau kita lihat Ya tidak Orang-orang seperti Pemilik franchise Perusahaan besar seperti ini Sampai dia Perhatikan Sampai berbulan-bulan bisa jadi Ya tidak Bisa berbulan-bulan Karena Bang Andri Abu Umar Punya Apa Punya beberapa network Di seperti tadi ya Para store manager Store manager Ya tidak General manager Di yang saya sebutkan tadi Kentucky Frenchy kan Ketika dia membuka Di sebuah tempat Dia survei sampai beberapa waktu Dia survei sampai beberapa waktu Ya tidak Belum tentu hanya dengan modal yang kuat Bisa buka sebuah Apa Sebuah gerai Ya tidak Sebuah gerai Ken kaki-kaki di tempat tersebut Walaupun katanya Tempat itu sangatlah rame Dan Uang yang dia miliki Itu sangat banyak Oh ternyata tidak bisa Banyak sekali syarat-syaratnya Dan ini menjadi bukti Bahwa Franchisornya itu Sangat berpengalaman Sangat berpengalaman Apa gitu kira-kira Saran dari Bang Andri Bagi orang-orang yang ingin Yang mengambil franchise Ya tidak Dari sudut pandang Sudut pandang Franchisornya Jadi hati-hati Kita memilih franchise Kita lihat juga Siapa si pemilik Siapa si pemilik franchise Seperti ini Dari Dari Ahriyan Insyaallah ini Ini adalah Anas radio yang Yang sangat baik Militan Dari Cipayung Al-Ahriyan dari Cipayung Setiap franchise Mereka janjikan BEP Atau kembali modal Sekitar 2 tahun Setiap franchise Mereka janjikan BEP Atau kembali modal Sekitar 2 atau 3 tahun Membinkah waktu itu Lebih lama Apakah ini bukan Bentuk menjual Menjual binti bang Ah Masya Allah Barakallahu fikum Jadi Ya Sebenarnya Kita sudut pandang Kita memandang ini Sudut pandang yang lebih positif Jadi jangan lupa ya Mindset kita itu Harus kita positifkan terlebih dahulu Ya Nah Perkataan Ya tidak Perkataan mereka Kalau dalam bahasa Apa namanya Dalam bahasa proposal Dalam bahasa planning business Ya tidak Adanya BEP Atau kembali modal Sekitar Sekian tahun Atau sekian bulan Itu yang harus kita pahamkan Ya Masya Allah Itu adalah Perencanaannya Perencanaannya Ya tidak Dan itu kan semuanya Apa namanya Disusun dari Berdasarkan pengalaman mereka Membangun franchise Ya Berdasarkan mereka Membangun franchise Dan sebenarnya di lapangan Ya tidak Yang namanya perencanaan itu Ya tidak Bisa terjadi lebih cepat Dan bisa Bisa terjadi Kemunduran dalam Dalam apa Dalam Apa namanya Pengembalian modal Ya Barakallahu Fikmum Walaupun pada dasarnya Bisnis Ya tidak Kalau kita dalam Pertemuan yang lalu Kerjasama bisnis Seperti ini Ya harusnya Bisnis-bisnis Franchise ini Ya pada dasarnya Jangan terlalu Menekankan kepada Pengembalian modal Terlebih dahulu Ya tidak Karena ini sangat Memberatkan bagi Para mitra-mitra Ya tidak Mitra-mitra Franchise yang ingin Mengambil Mengambil Apa namanya Produk-produk Franchise darinya Jadi Masya Allah Jadi ini Bisa disebut dengan Bentuk menjual mimpi Tapi Dalam sudut pandang Bang Andri Abumar Mimpi yang dimaksud itu Malah bukan pada Ininya Bukan pada Apa Ukuran Kembali modal atau tidak Tapi bagaimana Visi dari produk tersebut Ya kalau misalnya Walaupun dia mengatakan Apa Dia mengatakan modal Yang akan kembali Dalam 6 bulan Satu tahun Tapi ternyata Produknya tidak menjanjikan Ya tidak Nah ini Masya Allah Yang namanya Tidak ada prospek Dari produk tersebut Dan sebaiknya kita Jangan mengambil Produk seperti ini Karena kan kita harus Mengukur Apa namanya Menganalisa Marketingnya Bagaimana Apa namanya Prospek marketing Dari si produk Atau jasa yang Mereka tawarkan Begitu kira-kira Jadi jangan sembarangan ya Jangan asal percaya Dengan Perencanaan Keuangan Seperti ini Ya tidak Kembali modal Satu tahun Kembali modal Dua tahun Atau tiga tahun Dan Yang semisahnya Ya begitu kira-kira Al-Ahrian Ya dari Sipayung Baik yang berikutnya Ini dari Ibn Huraira Di Makassar Ya Apakah franchise itu Hanya makan Dan minuman saja Atau ada juga Untuk franchise Barang dan jasa Masya Allah Barakallahu fikum Ya Sadaraku Ya Ibn Huraira Dari Makassar Semoga Allah Merahmati Dan memberkahi Antum Sekeluarga Jadi tentu Franchise ini Franchise ini Sekarang sangat banyak Ya Ya tidak Franchise ini Masya Allah Bidangnya itu Sampai puluhan Tidak hanya Pada Pada makanan Dan Tidak hanya Pada makanan Dan minuman Ya Jadi Ada beberapa Bidang-bidang Yang memang Sekarang bisa Difranchise-kan Dan memang Sudah ada Peraturannya Dari Asosiasi franchise Dan yang Semisalnya Jadi franchise itu Yang bisa Bang Andri Sebutkan Di antaranya Yang inti yang Sekarang ada Itu ada Sepuluh Sepuluh bidang Ya Sepuluh bidang Dan itu sudah ada Buku-buku info Franchise yang bisa kita beli Di berbagai toko buku Dan bisa kita cek Di dunia maya Di internet Ya Bisa kita cek Jadi misalnya Ada Bidang Waralaba Atau franchise itu Yang pertama Pada bidang-bidang Seperti makanan Siap saji Nah makanan Siap saji Seperti tadi Seperti hoka-hoka Bento Seperti Pizza Hut Seperti Kentucky Fried Chicken Dan Fried Chicken Yang semisalnya Seperti itu Baik yang dari luar negeri Maupun dari dalam negeri Dan itu sangat banyak Makanan-makanan Siap saji Ya Nah jadi Siap saji ya Lalu ada jenis yang kedua Namanya restoran Jadi makanan siap saji ini Beda dengan restoran Nah Yang seperti restoran itu Banyak-banyak Ya enggak Apakah itu restoran Sifatnya restoran Restoran Padang Seperti Merek Apa namanya Merek Simpang Raya Atau merek sederhana Ya enggak Atau Restoran-restoran Sunda Oh banyak sekali ya Seperti Restoran Ampera Makanan Sunda Ampera Dan yang semisalnya ya Yang enggak Dapurku Dan yang sejenisnya Misalnya seperti itu Merek-merek Apa namanya Sambara Nah ini Masya Allah itu adalah Merek-merek Waralaba Lalu ada lagi Bidang Bidang namanya Bidang Ya enggak Bidang Retail Nah retail ini Wah Masya Allah Banyak sekali Bidang-bidang retail Seperti kita lihat Di berbagai tempat ya Ada Alfamart Ada Indomaret Ada Yomart Ada Circle K Dan yang semisalnya Daripada itu Sangat banyak sekali Ya Jadi Ada berbagai bidang Ya ini Al-A'ibnu Furayro Di Makassar Yang bisa kita Yang bisa kita pilih Dan harganya pun beragam ya Lalu ada juga franchise Franchise penginapan hotel Ada juga franchise retail makanan Jadi retail makanan ini Beda dengan retail Kalau retail tadi Seperti tadi Toko-toko retail Tapi kalau retail makanan ini Yang kecil-kecil Ya Yang enggak seperti Ada jagung Yang enggak seperti Ada singkong Yang enggak ada singkong Bakar Ada jagung Nah seperti itu Itu namanya retail makanan Dan itu pun Masya Allah Banyak sekali Hari ini di berbagai kota Di berbagai negeri Yang bisa kita cari infonya Lalu berikutnya Franchise berikutnya Yang sifatnya Sifatnya perawatan Nah perawatan seperti ini Yang apakah franchise-nya berupa Salon Yang enggak atau Pijat-pijat refleksi Yang seperti itu Masya Allah Menjamur hari ini Dimana-mana Barakullah Hufiku Yang ini bisa dilihat Apakah Cocok Atau sesuai Ya dan tentunya Kita pertimbangkan juga Secara syariat agama kita Lalu ada lagi bidang-bidang Seperti otomotif Yang enggak Bidang jasa Bidang bangunan Dan konstruksi Ya karena Ada juga franchise Yang enggak dalam bidang-bidang Seperti ini Ya Yang Yang berhubungan Jadi tidak hanya Masalah bisnis Tapi juga Ada franchise-franchise Yang hubungannya dengan Produk-produk jasa Ya jasa-jasa Dari berbagai Dari berbagai bidang Baik Nah ini pertanyaan berikutnya Untuk market pasar Di sebuah kantor Franchise apa yang cocok Diterapkan oleh seorang pegawai Yang kerja di kantor tersebut Masya Allah Ya ini Bisa Bisa terjadi ya Enggak Jadi seseorang yang dia bekerja Ya Orang itu bisa Mempunyai bisnis sampingan Memiliki bisnis Bisa 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 Namun ini kan Sereka Bisa keadaan beliau Jadi artinya Enggak Apakah di aturan Di kantor tersebut Di tempat kita bekerja tersebut Kita boleh memiliki bisnis sampingan Ini yang harus dipertimbangkan Pertama kali Tetapi pada dasarnya Kalau memang itu bisa dilakukan Enggak Tentu bisnis franchise ini Sangatlah cocok Kepada orang-orang yang ingin Mengambil bisnis sampingan Karena bisnis franchise ini Sistem dan Enggak Dan bisnisnya Sudah di Delegasikan kepada Enggak Kepada orang lain kan Jadi ketika kita ingin mengambil Sebuah franchise Ya Kita mendapatkan banyak sekali Banyak sekali fasilitas Fasilitas pertama Yang tentu sangat utama Yang ingin kita ambil dari Fasilitas bisnis franchise Adalah Ya enggak Adalah sistemnya Jadi dengan adanya Sistem bisnis itu Ya enggak Seseorang yang bekerja menjadi Direktur Menjadi Apa segala macam Ya enggak Profesi-profesi yang banyak Tentu kita punya Tetap bisa memiliki bisnis sampingan Berupa franchise Dan Masya Allah Dan ini sangat memudahkan Bagi kaum muslimin Untuk menambah pendapatan Bagi Yang mencari pendapatan tambahan Bagi dirinya Dan bagi keluarganya Warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira begitu Jadi tidak jadi masalah Tinggal kita lihat Franchise apa yang cocok Nah ini dia Franchise apa yang cocok itu Ya enggak Ini pertanyaannya omongan Yang cocok itu banyak kan Pertama yang harus dicocokkan Itu adalah dicocokkan kepada Ya enggak Target konsumen yang ingin kita pilih Jadi kita tidak Semarangan Jadi konsumen di setiap kota Tentu berbeda Konsumen yang ingin Kita targetkan Nah berarti kan Ini materi-materi sebelumnya Di Anas Radio Sebaiknya Coba Para pendengar Anas Radio Yang belum mendengarkan Materi-materi tentang marketing Seperti materi Diferensiasi Materi segmentasi Ya enggak Materi positioning Nah ini Abu Umar Bang Andri Salahkan untuk mendengar kembali Materi-materi dari Anas Radio Rekaman Anas Radio yang sebelumnya Dari Bincang Usaha Mandiri Jadi akan menjadi solusi Bagi Anda yang ingin memilih kecocokan Franchise apa Atau bisnis apa yang kita pilih Di tempat kita Kita berada Di negeri kita berada Jadi tidak Tidak boleh sembarangan Bisa jadi Ya enggak Di tempat tersebut Makanan ini cocok Mungkin di tempat lain lain Makanan itu tidaklah cocok Ya Barakalahu Fikul Kira-kira begitu Jadi itu Jawaban Ya Apa namanya Untuk Al-Ah Ibn Hurairah di Makassar Ya Lalu berikutnya Masya Allah Abang kami ini Al-Ah Abu Zikrol di Makassar Yang selalu mendengar Anas Radio Ada satu masalah ketika kita mencoba mengambil pelajaran Dari Wirausawan Sukses Ya Biasanya mereka menyembunyikan trik-trik usahanya Ya Bagaimana trik mengambil pelajaran dari orang seperti ini Ya begini ya Jadi memang Jangankan Barakalahu Fikul Ya Apa namanya Adalah sebuah kewajaran Ya Kalau kita Berkenalan dengan orang Yang berkenalan dengan orang Dan itu berkenalannya kita baru kan Ya baru Para pendengar Anas Radio Wajar Jangankan Jangankan dengan seorang pengusaha Yang kita yang baru kenal saja Ya gak Tidak semuanya bisa bercerita Ya gak Kecuali Nah kita ini punya kemampuan Kemampuan ini Skill komunikasi Ya gak Komunikasi interpersonal Bagaimana misalnya Membuatnya mengeluarkan Ya gak Rahasia-rahasia Bisnis pribadinya Kan begitu Ya gak Ini pengecuali kan Orang-orang yang punya keahlian kan Dalam berkomunikasi Ya gak Mengambil respon yang cepat Dari orang yang diajak bicara Tapi ini butuh latihan Tidak bisa Ya gak Ini keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang Barakalahu Fikul Harus dilatih Ya gak Dan Masya Allah Ya gak Apa namanya Pertimbangannya sangat banyak Nah namun Bagian seperti ini Masalah-masalah seperti ini Memang yang harus kita lakukan Tidak bisa Ya gak Pelajaran dari wira usahawan sukses Itu bisa langsung kita dapatkan Misalnya kita anggap Si pengusaha ini punya Seratus pengalaman sukses Tidak bisa dalam sekali pertemuan Subhanallah Ini pengalaman juga Dari Bang Andri Abu Umar lakukan Ketika berguru dengan para pengusaha Ya gak Jadi semakin kita punya kedekatan Dengan para pengusaha Sama dengan kita berguru Dengan berguru kita menuntut ilmu agama Subhanallah Ya gak Dengan semakin dekat kita dengan guru kita Dengan ustad kita Dengan syekh kita Masya Allah Dan anak pun Sangat Masya Allah Mengambil hikmah dari pelajaran seperti ini Ya gak Ternyata semakin dekat Ya gak Saya berguru misalnya Kita berguru dengan seseorang Subhanallah Makin ketahuan Makin ketahuan Ternyata Semakin dekat Ya gak Nah guru kita tersebut Banyak sekali memberikan pengalaman-pengalaman Yang tidak dia Sebutkan di Pertemuan awal Subhanallah Jadi tidak ada trik-trik Ya gak Awal menuntut ilmu Ya gak Rahasia-rahasia sukses Subhanallah Bahkan cerita-cerita Warakallahu fikum Cerita-cerita ya Subhanallah Yang berkesan bagi dirinya Tidak mungkin di awal Dia ceritakan secara sekaligus Kan begitu Jadi butuh pendekatan Kakakku Al-A'abuzikro Di Makassar Ya gak Jadi ini hubungannya dengan Dengan bagaimana kita membina Ya gak Relationship Dengan seseorang pengusaha Agar Dia bisa Nantinya Mengeluarkan trik-trik Usahanya Ya gak Trik-trik Rahasianya Masya Allah Dan ini Bang Andri rasakan Ketika saya berguru Bisa saya sebutkan guru-guru Ketika saya berwirausaha Misalnya dengan Ya gak Dengan Pak Purdy Echandra Dengan Pak Puspo Wardoyo Dengan Bob Shadino Dan yang selainnya Ya gak Maksudlah berbulan-bulan Baru saya ketahui Ya gak Ternyata ada trik-trik khusus Ketika dia memulai usaha Dan dia tidak berikan itu Di tempat yang Di tempat yang umum Bahkan dia tidak berikan itu Di seminar-seminar umum Tapi dia berikan kepada Orang-orang yang sudah dekat Ya gak Sudah dekat hubungannya dengannya Baru keluarlah trik-trik usaha Yang Masya Allah Ya gak Nah secara Secara pribadi tersebut Begitulah cara kita mengambil Kelajaran dari orang-orang Seperti ini Pendekatannya Harus lebih khusus Gitu kesimpulannya Lalu Masya Allah Dari sahabatku Al-Ahkanda Al-Ahkanda di Jakarta Di tempat Nah beliau ini Ber Berargumen ya Subhanallah Yang ada di pikiran saya Bahwa Banyak bisnis franchise Cuma tergantung musim Iya Dan sulit bertahan lama Terus Kapan waktu yang tepat Usaha Kita Difranchise-kan Nah Masya Allah Baru'alaikum Apa ada step-step tertentukah Atau peseratan tertentu Suatu usaha Layak atau belum layak Difranchise-kan Baik Masya Allah Banyak sekali pertanyaan di bawahnya ini Masih ya Masih mengantri Jadi Al-Ahkanda Jadi pernyataan seperti ini Kalau ditinjau dari sudut Kewirausahaan Terutama dari ilmu marketing Memang bisa dia berlaku Bisa juga dia tidak berlaku Semuanya itu Sukses Tidak semuanya itu sukses Bahkan Tadi contoh yang Bang Andri ambil Abu Umar Seperti McDonald Seperti Kentucky Itu di banyak negeri Ya enak Nah ada Subhanallah Di suatu negeri Kentucky itu gagal Ya enak Atau di sebuah negeri Ya enak Gagal Subhanallah Akhirnya dia menutup Usahanya Ini sekali ber Ya enak Sekali ber Restoran siap saja Seperti McDonald Dan Kentucky Ya enak Baru'alaikum Dan ini bisa terjadi Ya enak Bahkan Ya enak Ini Apa namanya Dekat sekali Apa namanya 200 meter dari rumah saya Dari rumah Bang Andri Di Bandung Itu McDonald Yang perusahaan yang kita sudah Masya Allah Sudah tidak asing Di dunia ini Orang tiap lagi Ayam Ya enak Ayam chicken McDonald Itu bangkut Tutup Di Di jalan Ciamplas Bandung Masya Allah Yang kalau antum Dari berbagai kota Pasti tahu ya Kalau kota Bandung itu Salah satu yang Sangat dikenal Ciamplas Itu McDonald Ya Bang Itu sekali ber McDonald Bagaimana yang selain McDonald Ya enak Yang umurnya baru sebulan Dua bulan Yang setahun dua tahun Dan McDonald Ini tidak ada hubungannya Sama musim Bahkan dia buka 24 jam Ya enak Bahkan dia berbuka Di berbagai kota Yang berbeda jenis Karakternya Kan kira-kira begitu Barakallahukhikun Jadi Kalau kita Bicara soal Bisnis Ada memang Hal-hal tertentu Beberapa bisnis franchise Yang dia tergantung musim Ya enak Tetapi yang seperti McDonald Ini bukan masalah musim lagi Tapi banyak hal yang terkait di dalamnya Ya enak Bisa dia soal manajemen Bisa dia juga soal permodalan Ya enak Bisa dia juga soal kepemukaan Jadi Banyak faktor Saudaraku Al-akanda Kalau kita analisa Dari sisi bisnis Ya enak Ini selama pengalaman Bangandri Mengkonsultasikan banyak perusahaan Jadi Mungkin Yang dimaksud disini Ini para bisnis-bisnis franchise Yang Ya masya Allah Yang dia Sifatnya itu menengah ke bawah Nah Memang para saudara-saudara kita Teman-teman kita yang bisnis franchise Ini menengah ke bawah Yang kita lihat hari ini Ya subhanallah Bisnis-bisnis gerobat Misalnya seperti itu Ya enak Hari ini kita lihat Dulu ada burger Mereknya ini Ya enak Subhanallah Dulu Bangandri sampai Mentrading itu burgernya Ya ada burger namanya Edola Burger Ada burger namanya Edamburger Ya enak Ada burger namanya ini dan itu Masya Allah Hari ini kita lihat Subhanallah Di berbagai kota sudah menghilang Ya enak Subhanallah Ternyata kita cek Mungkin sifatnya juga musiman Mungkin sifatnya juga yang lain Karena memang jenis Makanan itu sangat mempengaruhi Nah jadi Apa pertanyaannya Saya sambungkan lagi Apa yang harus kita Apa tips-tips yang bisa kita lakukan Yang pertama Disebutkan di dalam buku-buku ilmu franchise Yang pertama memang Jenis-jenis produk yang kita pilih itu Menentukan apakah dia dibuat franchise atau tidak Ya enak Ini pertama Subhanallah Ya enak Apakah cocok Makanan yang kita pilih itu Dibuat franchise atau di Franchise atau tidak Jadi tidak boleh sembarangan Tidak boleh sembarangan Masya Allah Bisnis yang kita bukan Yang kita untuk Yang kita buka Jadikan dia sebuah franchise Baru'alaikum Ini Ini jenis-jenis makanannya Lalu yang berikutnya Yang harus kita lakukan Itu bagaimana Ya enak Apa namanya Konsumen Jadi yang kedua itu konsumen Jadi konsumen-konsumen itu Pada beberapa makanan tertentu Memang sifatnya musiman Baru'alaikum Karena tidak mungkin ada orang Jangankan Merek seperti burger Ya enak Atau ayam goreng Ya tidak Ada kan kita semua makan Di suatu tempat itu Makan nasi goreng aja Setiap hari Atau makan burger setiap hari Dan ini kan jadi problem Yang berarti Jadi masalah Berarti setiap orang Yang ingin memulai bisnis franchise Harus mengerti Keadaan konsumen Ya enak Keadaan customer Di tempat yang ingin dia buat Bisnis franchise tersebut Jadi banyak sekali ukurannya Kalau kita ingin memulai Bisnis-bisnis franchise Ya bukan hanya Tergantung musim Ya enak Nah memang ada produk-produk Memang ya tergantung Musim ya Dan memang sulit Bertahan secara Secara lama Makanya kita harus pilih Ya enak Kapan waktu yang tepat Usaha kita itu Bisa di Usaha kita itu Bisa di franchise-kan Nah kalau pun harus di franchise-kan Di bisnis-bisnis yang musiman Seperti itu Mungkin Bisnis-bisnis seperti ini Apa Kita harus punya Cadangan yang lain Kita harus punya cadangan yang lain Barakallahu fikum Baik Nah sekarang Bang Andri Ambil contoh Seorang pengusaha Yang dia Alhamdulillah Sukses Berbisnis franchise Dan dia tinta sekali Ya enak Cerbik sekali Masya Allah Itu guru kami Yang Ya Masya Allah Mungkin sudah pada kenal ya Pak Puspa Wardoyo Nah Pak Puspa Wardoyo Yang subhanallah Yang punya produk Namanya ayam bakar wang solo Ya ayam bakar wang solo Nah ayam bakar wang solo ini Subhanallah Ya enak Nah di beberapa tempat sukses Ya enak Subhanallah Di beberapa tempat sukses Di medan sukses Di beberapa tempat sukses Tapi di beberapa tempat Tidak sukses Nah termasuk salah satunya Di kota Bandung Ya enak Ayam bakar wang solo ini Bangkrut Dan Banyak sekali kegagalan Tapi subhanallah Nah ini dia Ini jadi faedah Bagi para teman-teman Yang mengambil Bisnis franchise Jadi belianya luar biasa Nah enak Belianya tidak Tidak serta-merta Tergantung pada franchise tersebut Ya enak Tetapi bisa juga Membuka franchise yang lain Dengan dia Mengambil kemitraan Dengan franchise-franchise yang lain Ya enak Ternyata mungkin Ya enak Nama wang solo ini Secara marketing Menurun Ya enak Menurun daya pikarnya Subhanallah Atau pemiliknya yang menurun Akhirnya yang terjadi Beliau melakukan kemitraan-kemitraan Ya Ternyata banyak lah Yang tidak sadar Banyak sekali produk franchise Yang ternyata itu miliknya Beliau ini Pak Fusbo Seperti Bang Andri sebutkan Yang sekarang lagi Banyak menjemur di mana-mana Yaitu Ya enak Ada namanya Apa Iga Bakar Mas Giri Ya enak Iga Bakar Mas Giri Itu Subhanallah Namanya nama Mas Giri Pendirinya Pendirinya namanya Mas Giri Dari Jogja Narta Tapi Subhanallah Itu kepemilikannya Barakallahu Fikro Ketika kita tidak tahu Ya enak Nah inilah Beliau ini yang memilikinya Ya enak Nah begitu juga Di produk yang lain Ada namanya Bakmi Jogja Bakmi Jogja Dia sama ya Dia logonya itu Nah dengan ayam penyek Surabaya juga Ada merek franchise Ayam penyek Surabaya Tapi kalau kita perhatikan Logo dan penulisan ini Masya Allah Akan dapat kesamaan Dan ternyata Ketika Bang Andri Abu Matanya Dan ternyata Pemiliknya sama Nah ini dia contoh-contoh Bagi kita Yang ingin bermain Selalu Secara istiqomah Di business franchise Tetapi di satu lini bisnis Kita Agak kesulitan Tetapi kita bisa Mengambil Langkah Seperti Bapak Puspe Wardoyo ini Mungkin di tempat-tempat Yang memang sulit Bertahan Si business franchise Tesebut Ya enak Masya Allah Gak apa-apa kita Tuh Masya Allah Kita bisa Jadi Kita masih bisa Ranges Jadi artinya Masya Allah Kita sebagai seorang pengusaha Kita harus punya otak yang kreatif Tidak hanya tergantung Pada business-business franchise Yang sifatnya musiman Seperti ini Yang dan tidak bertahan lah Tidak bertahan lama Begitu kira-kira Ya Nah lalu yang berikutnya Ya tadi sudah ya Ini dari Ah Firman Dari Purwakarta Ya kita mendeteksi Kualitas Ini enak franchise Ya Apakah Dia baik Atau tidak Karena baru ini Karena biasanya memang Betul Yang besar itu Cenderung Cenderung kemahalan Ya tadi Memang kita harus disesuaikan Dengan keadaan Kemampuan kita Jadi kalau kemampuan Keuangan kita Bisanya untuk business Yang seperti ini Ya masya Allah Kita bisa Melakukan Mengambil yang Yang murah Terlebih dahulu Atau kita Melakukan Mencari investor Modal yang lain Dari teman-teman Sahabat kita yang lain Jadi bisa kita lakukan Jadi misalnya contoh Bang Andri dulu Pernah Mengkonsultasikan Beberapa teman-teman Mahasiswa Ya enggak Ketika teman-teman Mahasiswa ini Masya Allah Barakallahu fikum Ingin mencari Bisnis sampingan Tetapi tidak punya uang Maka saya bikin Kelompok bisnis Kita bikin kelompok bisnis Dan itu bisa terjadi Yang ketika saya Melatih beberapa Lembaga kewirausahaan Misalnya contoh Ada produk bisnis Kita sebut Misalnya Fresh corn Jagung itu Harganya Franchise 5 juta Nah tentu ada seorang Mahasiswa yang berkata Ya enggak Bang Andri Abu Umar Saya tidak membeli Uang 5 juta Ya enggak Tetapi saya punya beberapa teman Nah ini beberapa teman Kan bisa di Bisa kita bermitra Dengan yang bersarikat Ya enggak Untuk Mengambil sebuah Bisnis franchise Nah ternyata Masya Allah Mereka berteman Sekitar Subhanallah Sekitar 10 orang Nah 10 orang Kalau setiap orang punya 500 ribu Terkumpulah uang 5 juta Jadi franchise yang kecil Gerobak franchise Fresh corn jagung Nadi Yang harganya 5 juta rupiah Itu bisa dimiliki Mereka Pertama 10 orang Mahasis 10 orang Mahasiswa Dan mereka Sain belajar Dan ternyata juga Ya si karyawan ini Ya enggak Karyawan dari Fiat franchisor Mereka kan Tidak perlu karyawan Ternyata 10 orang ini Mereka bagi Sif Ya enggak Hari Semen Ya enggak Sifulan Yang tidak kuliah Dia yang jaga Ya enggak Gerobak jagungnya Hari Selasa Sifulan yang lain Ya temannya yang lain Dari 10 orang itu Dia yang jaga Akhirnya Usaha franchise Gerobak jagung Manis ini Tetap berjalan Sekian waktu Dan itu tidak jadi masalah Barakalahu fikum Dan mereka bisa Mendapatkan Uang samping Uang sampingan Dari Ya enggak Kemitraan mereka Bersepuluh Memiliki satu bisnis franchise Jadi banyak teknik Banyak cara Banyak solusi Bagi orang-orang yang Tidak memiliki uang Ya enggak Dalam bahasanya Cenderung mahal Nah jangan kita memikirkan Sesuatu itu sendiri Tapi bisa kita Mencari orang yang lain Ya enggak Orang yang lain untuk Membantu kita Melakukan aktivitas bisnis Begitu kira-kira Jadi Sudah terjawab juga ya Baik Ini Al-Ah Wirjawan dari Depok Apakah sebaiknya Kita memiliki Pengalaman Experience Atau kesukaan Terhadap bidang Yang kita ambil Untuk franchise tersebut Supaya Lebih konsisten Dalam Menjalankan usaha Jawabannya Iya Jadi lebih utama Lebih afdor Memang kita Punya Punya Pengalaman ya Karena kalau kita Tidak suka Kita akan Terjadi kejenuhan Tetapi sesuatu yang Tidak suka Itu kan bisa dibuat Suka Ya Karena mungkin Sesuaikan kebutuhan Yang mendesak Ya subhanallah Barakulahumfikum Jadi Tidak harus Awalnya itu Langsung suka Dulu Bang Andri Abu Umar pun Ketika pertama kali Berbisnis Nah bisnis yang pertama kali Saya lakukan Ketika sekian tahun yang lalu Ketika saya masih mahasiswa Di Jatinangor Di Terang-terang Saya bisnis yang telah Masih kuning Ya Masya Allah Bidang bisnisnya Tidak saya senangi Yang sebenarnya Ya Ternyata Subhanallah Kita bisa menyenanginya Karena intinya Yang kita senangi ini Al-Ahwirjawan Bukan si bidangnya Tetapi yang kita senangi Itu adalah Kewirausahaannya Dagangnya ini Jadi kalau orang Subhanallah Kalau orang sudah Suka dengan yang namanya Berdagang Suka dengan berwirausaha Orang seperti ini Mau dikasih donat Dia bisa dagang donat Orang seperti ini Dia kasih soto ayam Dia bisa jual soto ayam Karena jiwanya itu jiwa dagang Jiwanya itu jiwa berwirausaha Jadi dikasih donat Dia sukses berjual donat Dikasih bala-bala Bakwan Dia sukses menjual bakwan Jadi no problem Tidak ada masalah Pada dirinya Baru kolam fikum Indah orang yang seperti ini Dia menikmati apa yang dia jual Selama yang dia jual itu halal Dan toyib yang baik Insyaallah Baru kolam fikum Kira-kira begitu Jadi tentu jawabannya Nah akan lebih utama Lebih after Kita punya kesukaan Pada bidang yang kita pilih Sehingga kita menikmati Apa yang kita jual Tetapi ingat Pesan Bang Andri Kata kuncinya Kita sukanya Bukan pada produknya Tapi kita suka itu Pada kewirausahaannya Kita Jiwa dagang kita itu Yang harus kita Kita tingkatkan Kita punya rasa suka Dalam melakukan penjual Penjualan Begitu kira-kira Lalu yang berikutnya Al-A'abwabillah Dijimahi Masyaallah Sekarang banyak Franchise makanan Yang kompetitif Dan dari rasanya pun Hampir sama Ya Kalau misalnya kita beli Apa yang paling Mempengaruhi penjualan Apakah merek Dan brandnya Atau lokasi Penjualan yang strategis Ya gak Masyaallah Ya Akwan agak melenceng katanya Oh ini tidak melenceng ya Jadi Franchise makanan Yang kompetitif Dan rasanya pun Hampir sama Ya subhanallah Jadi kalau makanan itu Ya gak Ya kalau misalnya Kita kreasikan Seberapa dasarnya pun Yang namanya Ya Enak di lidah itu Ya mirip-mirip ya Ya gak Mirip-mirip Kadang-kadang kita makan Suatu ayam Di suatu tempat Enak Ya gak Lalu Seminggu kemudian Kita makan yang enak Di tempat yang lain Bisa-bisa Lupa kita Kita makan di tempat yang sebelumnya Kan begitu Karena dia punya Kemiripan-kemiripan Ya gak Di Di soal rasa Apalagi Franchise yang disebutkan Di sini Franchise makanan Nah berarti Yang harus kita pertimbangkan Betul Yang kita pertimbangkan itu Adalah faktor marketingnya Nah faktor marketingnya ini Subhanallah Makanya kita lihat Banyak franchise makanan Yang sukses Jangankan franchise makanan Usaha Ya gak Usaha yang kemarin ya Yang bahkan di cerita Yang sering saya sebutkan Ini contohnya Bubur ayam Mangoyo tadi Ya gak Bubur ayam Ya gak Bubur ayam beliau ini Yang masya Allah sukses Di wilayah Bandung ini Banyak Bubur ayam yang masya Allah Kalau ditinggal Rasa enak Lebih enak Bisa sukses Nah ini dia Marketing yang berpengaruh Maka kita lihat Banyak sekali Franchise-franchise yang Secara rasa itu Biasa saja Tetapi dia sukses melakukan Strategi marketing Dan taktik marketing Dan begitu Jadi betul Yang harus di cek ini adalah Roses marketing Nah proses marketing Berarti Ini rekaman-reman Apa namanya Radio yang Yang sebelumnya Jadi yang harus dipertimbangkan Pertama itu adalah Mindshare-nya terlebih dahulu Jadi mindshare itu Segmentasi Ya gak Target dan Positioning Itu yang pertama Ya gak Harus kita Lakukan terlebih dahulu Lalu yang berikutnya adalah Ya apa namanya Market share Ya market share itu Bagaimana pasarnya Nah Berarti kalau pasar Termasuk disini Al-A'abwadillah Lokasi penjualan Jadi Kalau Market share itu 4P Cek dulu produk anda Nah kemasannya Lalu yang ketiga Harganya Apakah kompetitif atau tidak Lalu yang ketiga adalah Promosinya Nah bagaimana Promosi anda di lapangan Penggunaan promosi Bisa jadi gagal itu Gara-gara promosi Dan yang keempat adalah Lokasinya Apakah strategis atau T Atau tidak Nah Strategis atau Tidak itu bukan perkataan kita Tapi pasar yang menentukan strategis Karena kadang-kadang Ada sebuah produk itu Diletakkan Ya gak Subhanallah Di penila Lokasi yang strategis Mungkin strategis untuk Produk yang disebelahnya Bukan untuk produknya dia Ya Ya Sampai sini para pendengar Anas Radio Makanya kita lihat Ada sebuah usaha Sama-sama di depan Di depan apa Di depan pasar Sama-sama di depan mal Sama-sama di depan pelajar Ada lima produk Ya gak Nah produk yang satu Dua disebelahnya Laku besar Ternyata yang disebelahnya Yang produk dia Ternyata gagal Berantakan Tutup Bangkrut Ya gak Sama-sama di lokasi strategis Tetapi ternyata Produk yang disebelahnya Yang cocok Ternyata produk dia Tidak cocok Di tempat yang Katanya strategis tersebut Menurut pendapat dia Nah ini yang harus Diperhatikan oleh Setiap para Pengusaha Jadi strategis itu Bukan kata kita Ya gak Kata kita Tapi Masya Allah Disesuaikan dengan keadaan pasar Yang kita Yang kita tempati Barakallah Masih banyak ya Ini yang berikutnya Dari Arsyah Dari Jakarta Timur Bila saya sudah punya produk Atau bisnis yang sudah berjalan Lalu saya ingin menjadikan bisnis ini Untuk dijadikan franchise Tapi masalahnya ada pertimbangan Kemungkinan produk itu ditiru Atau juga masalah-masalah yang lain Masya Allah Bagaimana mengatasi masalah ini Barakallahumfikum Al-Arsyah Jakarta Timur Saudaraku Semoga Allah Merahmati antum Dan memberkahi Antum sekeluarga Jadi Emang ciri bisnis sukses ini Ditiru ya Iya gak Jadi kalau kita ingin berbisnis Takut ditiru Iya gak Subhanallah Ini sebenarnya Apada hakikatnya Belum memiliki jiwa Pebisnis yang baik Iya gak Jiwa pebisnis yang kompetitif Iya Karena Semua hari ini Bisnis yang sukses Itu ditiru Iya gak Bisnis yang sukses itu ditiru Kita lihat tadi Yang produk yang besar Ya Mau produk yang mana Iya gak Produk yang hebat Ada namanya produk Aqua Kita ditiru orang Aqua ini ditiru orang Ditambah satu huruf Ditambah dua huruf Ditambah tiga huruf Iya gak Ada aquaria ya Iya gak Iya Iya Ada aqua-aqua yang lainnya Kan begitu Jadi Ditiru Seperti tadi Kentaki fried chicken Iya gak KFC Iya Ketika sudah sukses Orang banyak menirunya Ada California fried chicken Iya gak Ada textile fried chicken Makanya bisa Coba tidak bikin Arsha fried chicken Iya gak Andri fried chicken Abu Umar fried chicken Itu tidak jadi masalah Itu bukti Bahwa kentaki itu Sukses Ditiru oleh banyak orang Karena kesuksesannya Subhanallah Barakallah Fikum Kira-kira begitu Jadi ini mental Yang harus kita jaga Jadi kalau kita ingin bisnis Takut bisnis kita ditiru Ih jangan buka bisnis Ya Kira-kira begitu Kira-kira begitu ya Para pendengar Anas Radio Komuslimin Dimanapun kita berada Jadi Jadi sebenarnya Hal yang seperti ini Ini bukan masalah Ini dalam Bukan masalah dalam bisnis Karena yang seperti ini Akan ada di setiap Pebisnis Dimanapun kita berada Yang namanya Akan ditiru oleh orang Orang lain Apalagi Para pengusaha itu Mengajarkan konsep ATM namanya ATM itu amati Tiru dan Modifika Modifikasi Kan begitu Yang sering Bang Andri Sebutkan di pertemuan-pertemuan Sebelumnya Ya Masya Allah ya Jadi Anda Al-A'arsa Ya Al-A'arsa Ya gak sih Jangan khawatir Soal pertimbangan Kemungkinan produk kita ditiru Ini adalah Hal yang biasa Ya gak Jadi lumrah yang seperti ini Lumrah yang Seperti ini Atau masalah-masalah yang lain Nah masalah-masalah yang lain Ini tidak disebutkan disini Ya jadi Mungkin Bang Andri Tidak Bisa menjawab ya Baik Allahuakbar Dalam berikutnya adalah Al-A'abu Khadija Di Depok Apakah Bang Andri Punya gambaran Atau referensi Model franchise Dalam bidang Jasa konstruksi Ya Karena hal ini Menarik bagi saya Kebetulan Saya juga Berkecimpung Ya gak Dalam Bidang seperti ini Baik Baru Assalamualaikum Jadi ini Apa namanya Banyak sekali ya Di Di Negeri Kita Ya hari ini Bisnis-bisnis Franchise ya Juga termasuk Dalam bidang Jasa konstruksi Bangunan seperti itu Namun Barukullah Fikul Saya tidak bisa menghadirkan Secara langsung disini Insya Allah Kalau Al-A'abu Khadija mau Boleh Di Emailkan ke email Ana Email saya ya Andri Underscore Mds At hotmail.com Atau menghubungi Inbox di Facebook Saya insya Allah Akan saya jawab Ya gak Jawabannya Karena ada beberapa Dan ini harus Dilihat terlebih dahulu Gitu kira-kira Barakallahu'alaikum Allahuaklam Ya Lalu Al-A'abu Ayas Di Bambu Hapus Bang Andri Bila seseorang Memulai usaha Dengan membeli Franchise Restoran Padang Setelah setahun Dan sudah banyak Yang tahu Tokonya Ketenang enak Lalu dia memutus Franchisenya Dan membuat Nama sendiri Yang baru Dan membuat Franchisenya Dari nama tersebut Ya gak Bagaimana Menurut Yang Bang Andri Ketahui Mengenai etika Bisnis Franchise Seperti ini Masya Allah Ya Barakallahu'alaikum Jadi Intinya Inti yang harus Kita lakukan Al-A'abu Ayas Adalah kita Melakukannya itu Secara baik-baik Ya Karena hari ini Yang terjadi Di luar sana Banyak juga Yang awalnya Itu memang Awal orang yang Membuat franchise Yang baru itu Yang melakukan Namanya sebuah produk Nah Pemilik ini salah satunya Sahabat saya juga Di dalam bisnis Barakallahu'alaikum Jadi yang pertama Ada merek namanya Hoka-Hoka Bento Ada merek namanya Hoka-Hoka Bento Nah ternyata Ternyata di lapangan Kita ada lihat Ada merek yang sama Franchise Seperti Hoka-Hoka Bento Namanya Namanya Ichi Bento Nah Ichi Bento Ternyata Ketika kita cek Dulu Si pemilik Ichi Bento ini Adalah karyawan Ya enggak Karyawan Hoka-Hoka Bento Bahkan dia adalah Kepala Kepala perwakilannya Jadi setelah Dia bekerja Di Hoka-Hoka Bento Sekian waktu Ya subhanallah Dia Masya Allah Dia mengatakan kepada Kepada Direktur Hoka-Hoka Bento ini Karena dia sudah paham Ya enggak Dia keluar dari Dari tempat Karena keluar dari tempat Secara baik-baik Ya enggak Ini kata kuncinya Secara baik-baik Ya enggak Sehingga Ya enggak Tidak ada kesuliman Di sana-sini Dan ternyata hari ini Dia pun membuat Ichi Bento Dan tersebar Di mana-mana Ya enggak Dari Jawa Tengah Jawa Barat Di Jakarta Dan Masya Allah Sukses Ya enggak Barakallahu'fikum Ya enggak Dan ini pun saya juga punya banyak Contoh-contoh Ada franchise Franchise Bakso Malang Ya enggak Sampai bertingkat-tingkat Para pendengar Anas Radio Pertama Bakso Malang ini Namanya Bakso Malang Enggal Bakso Malang Enggal Ya enggak Nah Karyawannya ini Karyawan Bakso Malang Enggal ini Ternyata setelah bekerja di Perusahaan ini Sekian waktu Dia pun keluar Dari Bakso Malang Enggal ini Dia buka Namanya Bakso Malang Malang Campur Sari Di Kota Bandung ini Subhanallah Bakso Malang Campur Sari Keluar dia dari tempat tersebut Setelah 10 tahun lebih Dia bekerja di Bakso Malang Enggal Subhanallah Ternyata Karyawan pemilik Bakso Malang Enggal ini Ada juga yang Setelah 7 tahun Bekerja dengannya Keluar lagi Ya Dari Bakso Malang Campur Sari ini Bikin lagi Bakso Malang yang lain Yang sekarang juga Beredar dengan motor Di kota kami ini Di kota Bandung ini Masya Allah Jadi Luar biasa Dan ternyata saya Saya cek Kepada para pemilik usahanya Karena beberapa perusahaan itu Bang Andri Mentraining karyawan-karyawannya Begitu juga dengan Pemiliknya Ya Ketika saya tanya Ya Masya Allah Yang seperti ini Kita tidak bisa cegah Ya Seperti ini Kita tidak bisa cegah Seperti kita lihat Banyak sekali karyawan-karyawan Di beberapa perusahaan Meloncat ke perusahaan yang lain Yang harus kita lakukan itu Adalah kita melakukan segalanya itu Dengan cara baik-baik Ya Jadi Si karyawan yang keluar ini Tidak Apa namanya Tidak melakukan kezoliman Ya Tidak melakukan kezoliman Kepada Si pemilik Pemilik usaha Dengan keluar Tanpa memberitahu Tidak berkomunikasi Membawa lari Barang-barang perusahaan Nah ini banyak yang terjadi seperti ini Ya enggak Bahkan membawa lari Konsep-konsep Bisnis perusahaan Ya enggak Dan apa Dan hal-hal yang semisanya Nah ini yang tidak diperkenankan Dalam agama kita Barakallahu fikum Ya Kira-kira begitu Jadi ini Tolong di Tolong diperhatikan Ya enggak Jadi intinya Silahkan saja Ya enggak Melakukan Yang seperti itu Namun kita melakukannya secara Secara baik Ya enggak Antara Sesama kaum muslim Sesama kaum muslimin Ya enggak Nah hubungannya dengan nama Ya enggak Nama tidak jadi masalah Walaupun bedanya cuma Hoka-hoka bento Dengan ichi bento Sama seperti tadi Kentucky Fried Chicken Texas Fried Chicken Walaupun bedanya cuma satu huruf Satu kata Itu tidak menjadi masalah Bahkan kita tidak pernah mendengar Ya hari ini Kentucky Fried Chicken itu menuntut Texas Fried Chicken Ya enggak Karena dahulu Karyawannya itu pernah bekerja di Kentucky Fried Kentucky Fried Chicken Nah jadi ini yang Harus kita Pertimbangkan Secara Secara baik-baik Ya Alhamdulillah Ini pertanyaan Yang sudah Dijawab semua Barakallahu Fikm Tentu hanya Allah Yang memberi tafiq Kepada kita semua Ya ada satu Pertanyaan lagi Yang terlewat Dari Dari Musa Harun Jogja Ya Nah ini beliau bertanya tentang Tentang hak paten ya Ya subhanallah Kalau hak paten ini Lain-lain lagi ya Jadi Subhanallah Ini bisa ditanyakan di Apa namanya Produk-produk industri Seperti ini Bisa ditanyakan di Lembaga-lembaga terkait Ya Sekarang sudah ada Lembaga-lembaga terkait Yang bisa menjelaskan tentang Ya Apa namanya Lisensi-lisensi Seperti ini Apakah di lembaga Perdagangan Ya Departemen Perindustrian Atau Departemen Perdagangan Kita bisa bertanya Ya gak Atau kita bisa bertanya Kepada Ya kantor-kantor dinas Ya gak Kantor-kantor dagang Dan industri Dimanapun kita berada Jadi di kabin-kabin kota itu Kita bisa tanya Ya Dan ada info-infonya Termasuk sebenarnya Info-info tentang Franchise Jadi kita bisa bertanya Dan mereka bisa memberikan Keterangan yang baik Kalau ingin mau mengambil Franchise tentang ini Coba tanya Yang gak dengan Tempat-tempat Lembaga-lembaga tersebut Lembaga-lembaga tersebut Kira-kira begitu Semoga Bermanfaat Insya Allah Pertemuan hari ini Kita cukupkan Sampai disini saja Karena Kita ada lagi Apa Pertanyaan yang bisa kita Sharing Kita jawab bersama Subhanallah Semoga Ya Apa yang kita Dapat dalam pertemuan Anas Radio kali ini Bermanfaat Dan tentunya Jangan lupa Ya Faedah kita belajar Franchise tadi Ya Bang Andri simpulkan Sekali lagi Yang pertama Kita bisa belajar Ya gak Dari kegagalan Dan kesuksesan Pengusaha yang lain Dalam membangun Franchise Ya Berarti Ya gak Tidak jadi masalah Kita niat Kita mengambil Franchise orang lain Dan itu untuk belajar Ya Setelah sekian waktu Ya gak Kita lepaskan Lepaskan franchise tersebut Dan kita buat Franchise tersendiri Franchise tersendiri Atau bisnis konvensional Tersendiri Itu tidak jadi masalah Asal kita lakukan Baik-baik Lalu yang kedua Kita belajar bagaimana Mengembangkan diri kita Ya Bagaimana kita belajar Mengembangkan diri kita Kenapa Karena ciri franchise Yang bagus itu Harus ada Pelatihan di awal Jadi kalau Kalau misalnya Para pendengar Anas Radio Mengambil sebuah Franchise Tidak ada pelatihan Sumber daya manusia Di bisnis tersebut Itu ciri bahwa Franchise itu Kurang bagus Ya gak Atau bahkan Tidak layak Untuk dipilih Ya karena Seenaknya saja Mengambil franchise Langsung dibuka Padahal perlu ada Pelatihan Perlu ada pelatihan Tentang bisnis tersebut Dan bagaimana Cara menjual yang baik Jadi kalau Nah ini Wasiat Bang Andri Kalau misalnya Kita mengambil franchise Tidak ada pelatihan Kita tidak diajarkan Bagaimana cara menjual yang baik Oleh perusahaan tersebut Masya Allah Ya gak Ini termasuk Pertimbangan layak Atau tidaknya Diambil si Franchise Franchise tersebut Barakallah Jadi tolong Diperhatikan Faedah kita belajar Pengembangan diri Dan yang tadi Faedah kita belajar Mempelajari sistem bisnis Ya Setelah kita memahami Sistem bisnis Insya Allah Itu bisa dijadikan Standar mutu Bagi kita Artinya Kalau Nanti kita mengambil Bisnis franchise Itu Cili franchise yang bagus Itu ada standar mutu Dan Bukti standar mutu Dari sebuah franchise Itu ada Supervisi namanya Ya gak Supervisi itu ada Apa namanya Evaluasi yang berkala Ya gak Ada Pengawasan berkala Jadi Ya gak Kalau kita mengambil sebuah franchise Sejagung misalnya Ya gak Nah Si pemilik franchise ini Tidak asal-asal-asalan Dia akan Memperhatikan Jadi Seperti McDonald dan Kentucky tadi Dia akan melakukan pengawasan Melakukan pengawasan Kepada mutu McDonald dan Kentucky Dimana pulang Sabang itu berada Sabang itu berada Dan ini ciri Sebuah franchise yang Baik Dia punya standar mutu Nah Dan dia buktikan dengan Supervisi Dengan adanya pengawasan Dengan adanya evaluasi Secara berkala Kepada kualitas produk Dari produk yang dia tawarkan Makanya tidak boleh sembarangan kita Nah makanya nanti Kita harus buktikan Kita tanyakan kepada Pemilik franchise itu Pak ada pelatihannya atau tidak Kami diajar berdagang atau tidak Jangan asal-asal membuka Barang Bapak Ya gak Tapi kami diajarkan juga Bagaimana Bukan hanya Membuat produk Bapak Memproduksi produk Bapak Tapi bagaimana Teknik menjual Supaya Bisnis ini Berlangsung-sus Berlangsung sukses Dan juga tanyakan Standar mutunya Ya gak Tanyakan kelebihannya Dan kekurangannya Dibandingkan produk orang lain Ya Dan tanyakan Apakah ada Bimbingan Supervisi secara Berkala Barakallahu'alaikum Ya Nah insyaallah Bang Andri pun Membuka Terbuka Apa namanya Konsultasi Bagi teman-teman Sahabat Salafin Komuslimin Yang ingin Membuka Disnis di bidang franchise Seperti biasa Di hubungi Di hp saya Ya 0813 2071 0071 Atau bisa Lewat franchise Atau bisa juga Di Anasradio.com Dengan Al-Ah Abu Zura'ah Dan Timnya di Anasradio.com Sekian terima kasih Jazakumullah Hayran Kita tutup Dengan Subhanallah Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh